Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Terkasih Puji Tuhan, ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita Sekali lagi dalam suasana Natal seperti ini Mari kita selalu bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan Dan secara khusus, mari kita bersyukur karena Natal ini adalah Natal yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita Sebelum kita kembali lagi beraktifitas dalam setiap tugas tanggung jawab kita Satu kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan Dan tentunya saya berdoa kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan iman kita dalam menjalani hari-hari kita Dalam Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-15 akan menjadi perlindungan kita Demikian firman Tuhan Penyikiran ke Mesir Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Dari Mesir ku panggil anakku Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema berita kelahirannya Menghapuskan ketakutan dalam kehidupan kita Bapak Ibu setelah sore terkasih, keputusan Yusuf untuk tidak ragu dalam perlindungan kita sebelumnya Tidak membuatnya lepas dari masalah Jadi ternyata dalam konteks kehidupan pelayanan Yusuf Sebagai seorang yang menjadi salah satu aktor Atau yang menjadi salah satu pemeran dalam perayaan natal Atau kelahiran Tuhan Yesus Ternyata keputusannya, penundukannya, kepatuhannya, penyerahan dirinya kepada rencana Tuhan Tidak membuat Yusuf lepas dari persoalan Sebagai seorang ayah Kita bisa melihat tadi bagaimana situasi kondisi yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria Setelah bayi Yesus lahir Lalu setelah orang majus itu datang bertemu dengan bayi Yesus dan Maria dan Yusuf Dan mendapatkan informasi bahwa Herodes begitu marah dan berusaha mencari anak ini Dan untuk membunuhnya Lalu ada perintah dari malaikat Tuhan bahwa mereka harus segera menyingkir ke Mesir Wah ternyata ada persoalan lagi ya Dan ini menjadi sebuah kondisi yang sekali lagi Wah tidak mudah Bagaimana Yusuf harus pergi membawa Yesus dan Maria Dalam situasi kondisi yang sangat mendesak Dengan begitu banyak kesulitan pastinya Membawa anak kecil dengan begitu rupa Dengan situasi kondisi geografis di Palestina yang sama sekali tidak mudah Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan Penggenapan dari firman Tuhan Maka Yusuf dengan tidak ragu Dengan tidak menunda-nunda Dengan tidak mengeluh Dengan tidak rasa takut Menjalankan perintah Tuhan Bagaimana dengan konteks kita Sebagai orang percaya Apakah kita sebagai orang percaya Masih saja hidup di dalam ketakutan Masih saja hidup di dalam keraguan-keraguan sebagai orang percaya Kembali firman Tuhan di dalam suasana Natal seperti ini Kembali mengingatkan kita Mari kita kembali lagi belajar dari Yusuf dan Maria Yang harus melihat bahwa tidak ada hal yang perlu ditakutkan Kalau kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Tidak perlu ada hal yang perlu kita takutkan Kalau kita memang sungguh-sungguh adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Karena kehidupan kita dijamin oleh Tuhan Tentunya kalau kita melihat sekali lagi Situasi kondisi yang dihadapi oleh Yusuf, Maria Yang harus membawa bayi Yesus Tidak mudah Perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir Adalah perjalanan yang sangat jauh Mungkin begitu banyak tantangan Mungkin ada perompak mungkin Mungkin ada yang menghadapi kesulitan Tetapi situasi terubut tidak membuat mereka takut Kiranya Natal tahun ini Kembali membuat kita semakin kuat di dalam iman kita Tidak membuat kita ragu-ragu Tidak membuat kita takut dalam menjalani kehidupan ini Apapun itu tantangannya Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur bahwa Kami belajar kembali dari Yusuf dan Maria Keluarga kecil ini Yang mendapatkan perintah yang tidak mudah Situasi kondisi tersebut Tidak membuat keluarga ini takut Untuk melangkah Karena mereka yakin bahwa Saat mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka Kedalam tangan Tuhan Tuhan akan menjaga dan melindungi keluarga mereka Terima kasih Tuhan Mampukan kami juga agar kami di tahun ini Dalam suasana Natal seperti ini Kami tidak hidup di dalam ketakutan Tapi kami hidup di dalam damai sejahtera Di dalam keberanian Karena Tuhan yang menjamin dan melindungi kehidupan kita Terima kasih Bapak Ini doa kami Memberkati orang-orang yang kami kasihi Dan juga memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan Mengucap syukur Amin Selamat Natal Bapak-Ibu sudah terkasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan melindungi keluarga